contohnya seperti makanan gitu ya ya kalau seandainya bagus yang tadinya cuma satu slide kasih 10 slide langsung belah perlu ya kan jangan sesekali kalian para brand menghubungi Mami dengan dengan Alibi Afiliator wuh Afiliator keren gitu ya namanya Afiliator tapi itu ngejual gitu loh kalau nggak laku ya nggak dapat duta dong ya kan kayak kemarin Mami itu ada jual parfum ya nggak laku 3000 lebih ya kan kata yang punyanya bakal ngasih Mami oven enko pada nggak ada tuh udah 3800 laku parfumnya janji-janjinya mau ngasih Mami diamond nggak ada dikasih-kasihnya jangan janji-janji dia sama Mami dia sekarang Mami nggak mau Mami unfold aja males udah kok unfold udah laku dia sih bayar Mami sih cuman kalau udah dibayarkan Mami sudah dibayar sih sama dia nah makanya Mami kalau seandainya di endorse beberapa produk kalau cuman satu kali posting aduh lebih baik nggak usah gitu ya karena apa nggak mungkin lah orang satu kali ini bagus banget ini bagus banget bagus-bagus banget tapi lu sekali doang pakenya gitu gimana kau bisa merasakan kebagusan itu bagaimana merasakan manfaatnya dari produk itu jadi memang produk itu harus kita pakai gitu supaya kita tahu menyampaikan kepada followers kita bahwa ini loh kelebihannya ini loh ingredientsnya ini loh seperti itu gitu loh kalau cuman apa namanya satu kali pos nggak ngefek juga gitu loh gitu ya paham ya jadi kalau kalian ingin menjadi pengusaha belajar sama Mami kalau kalian ingin menjadi influencer belajar sama Mami kalau ingin huru hara boleh juga belajar sama Mami pesan Mami kalau kalian punya brand modal dikit ya modal terus biaya promo tapi kalau nggak ada modal mending nggak usah dia nggak usah nanggung kalau bikin bisnis harus ada biaya promonya terus kalau nggak ada biaya promonya ya nggak usah bikin gitu loh karena emang influencer itu agak mehong ya nana online ya karena mereka mendapatkan followers itu nggak gampang juga gitu loh jadi jangan dikit-dikit beralibi kalau dengan sekarang itu dibikin bahasa kerennya Afiliator 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 Akademi Fantasi Tintus sayang ya Mami bukan Afiliat ya ada spesial-spesialnya begitu mungkin ada spesial Afiliator ada siapa gitu kalau Mami bukan spesial Afiliator Mami hanya nge-branding produk dan mempromosikan nah itu keahlian Mami tapi kalau menjual nggak ya oke perbedaan Afiliator dan juga influencer influencer itu kelebihannya dia bisa mempromosikan produk itu dan dikenal banyak orang dan kedua bisa laku nah itu nah kalau Afiliator bisa laku tapi produk itu tidak terkenal nah produk itu terkenal dulu baru dijualkan oleh Afiliator nah itu bedanya nah kenapa Afiliator itu lebih mahal karena brandingnya itu cucok gitu loh kalau Afiliator kan geretongan gitu loh nggak dibayar mereka mereka sistemnya kerja sama persenan dari mulai 3% 5% maksimal 10% gitu nah kalau kita influencer ini ya bayar-bayar kamu bayar gitu di depan sini bayar 50 juta 100 juta 200 juta bayar di depan baru kita promosiin gitu loh tapi kalau seandainya ngejual bukan bidang kita gitu jadi jangan harapkan penjualan meningkat dengan cara apa namanya sekalian malah semangat gitu ya kalau lihat itu brand kalau ya mungkin mereka itu sekarang itu mengatasnamakan ala-ala Afiliator dengan bahasa kerennya padahal pedagang ya udah ngejual gitu loh ngejual produk nah Mami nggak spesialis di situ kalau nge branding oke sekalipun Mami pernah kasih keranjang kuning atau seandainya Mami live Mami sambil kasih keranjang kuning ya harus ada dutanya gitu loh kalau nggak ada duta ala-ala kerja sama dapat sekian persen-sekian persen saya tidak mau ya bayar nanti saya promosikan ya barangnya bagus Mami review bagus barangnya nggak bagus Mami review setengah hati ya jadi kalau barangnya bagus mantuliti itu paling number one dengan senang hati kadang-kadang walaupun nggak dibayar kalau memang produknya bagus ya Mami juga terima-terima aja gitu loh ya Mami udah dibayar ya bayar endosnya udah terus Mami juga dapat bonus dari penjualan itu sekitar 28 juta karena 3000 parfum lebih ya dapat bonus memang tapi bukan dari dia dari tiktok sih ya ada juga sih dari dia dikit-dikit gitu cuman kan janjinya kalau 1000 produk laku Mami bakal dapat dari aku diamond katanya berlian frengko katanya gitu enggak ada frengko ya kan kekoko ya nggak ada koko koko lakunya 3000 lebih malahan nah jadi tapi untungnya udah dibayar gitu loh bayangkan kalau cuman afiliator yang nggak dibayar nggak bisa Mami itu bukan pedagang Mami bisanya hanya mempromosikan nge-branding produk itu biar dikenal oleh halayak ramah nah itu keahliannya Mami online terkasih tercinta tersaing dan teratur dan jadi kalau afiliator-afiliator nggak deh hey boys and girls if you like our video subscribe here click here for our new videos and click here for something just for you